Ryan adalah seorang penulis muda yang selalu mencari inspirasi baru untuk karyanya. Ia mendengar rumor misterius tentang sebuah rumah sakit tua yang ditinggalkan, dan ia yakin bahwa di sana terdapat kisah yang menarik untuk diungkap. Tanpa ragu, Ryan memutuskan untuk memasuki rumah sakit itu. Di dalam rumah sakit yang angker itu, Ryan segera merasakan keanehan, suara langkah kaki yang tidak terlihat mengikuti setiap langkahnya, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan-bayangan aneh yang melintas di lorong-lorong gelap. Namun, semakin ia menjelajahi rumah sakit itu, semakin ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Saat malam tiba, keadaan semakin menakutkan. Suara-suara aneh menghantui pikirannya, dan bayangan-bayangan mengerikan mengganggunya di setiap sudut ruangan. Namun, meski ketakutan melanda, Ryan tetap bertekad untuk menyelesaikan misinya. Pada suatu malam, ketika Ryan sedang asik menelusuri berkas-berkas lama di ruang administrasi, ia tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan melihat sosok bayangan hitam yang mengambang di udara. Dengan langkah cepat, Ryan berlari keluar dari ruangan itu. Namun, pintu-pintu seakan menutup rapat di depan matanya. Ryan terjebak di dalam rumah sakit yang angker itu, dengan sesuatu yang tak terlihat mengintainya di setiap sudut. Ia berusaha mencari jalan keluar. Namun, semakin ia menjelajahi rumah sakit itu, semakin ia yakin bahwa ia tidak sendiri. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya setiap kali ia mencoba untuk tidur. Hingga suatu malam, Ryan melihat sesosok wanita muda dengan gaun putih yang basah kuyuk berdiri di ujung lorong yang gelap. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong. Dan Ryan bisa merasakan bahwa ia harus mengungkapkan sesuatu yang telah lama terkubur di dalam rumah sakit itu. Dengan hati-hati, Ryan mengikuti wanita itu ke ruangan bawah tanah yang gelap. Di sana, ia menemukan sebuah makam yang tersembunyi di bawah lantai rumah sakit. Di dalam makam itu, terdapat mayat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Emily, yang hilang secara misterius puluhan tahun yang lalu. Dengan menemukan kebenaran di balik hilangnya Emily, rumah sakit itu akhirnya diberkati. Namun, pengalaman mengerikan yang dialami oleh Ryan di rumah sakit yang tak terpakai, itu akan selalu menghantuinya, mengingatkannya bahwa ada hal-hal di dunia. Ini yang lebih misterius daripada yang dapat kita bayangkan.